Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Strabis TV Saya Kartika Wati Hari ini saya berada di gedung Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Untuk memberikan sharing materi Tentang stand up selling Materi ini sangat bermanfaat Buat kita para pelaku bisnis Terutama buat teman-teman UKM Karena kita sebagai pelaku bisnis Tentunya kita sering melakukan presentasi Untuk mengenalkan diri kita Produk kita maupun bisnis kita Dan tentunya banyak materi lain Di acara yang rutin setiap Rabu Diadakan oleh Sinergitas ABCGM Acara ini adalah dalam rangka Program 100 UKM Naik Kelas Bagi teman-teman yang menginginkan Untuk hadir silahkan Setiap hari Rabu Ditunggu jam 9 sampai jam 11 Bertempat di Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Insya Allah kami akan hadirkan materi-materi Lain yang tentunya sangat menarik Dan sangat bermanfaat bagi kita semua Sebagai pelaku bisnis Yang tentunya sangat memerlukan Banyak ilmu pengetahuan dan wawasan baru Untuk menaikkan atau mengembangkan bisnis kita Demikian sahabat-sahabat semua Saya undur diri Dan ditunggu kehadirannya Di forum Silaturahin Sinergitas ABCGM Rabu depan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya hari ini temannya stand up selling Mungkin kalau kita sering dengeri apa? Stand up comedy Saya bukan pelawak Jadi saya tidak akan stand up comedy hari ini Stand up comedy Stand up selling ini sebenarnya dirinya dari stand up comedy Kalau stand up comedy itu biasanya tujuannya ngapain? Memhibur Membuat kita tertawa dan sebagainya Nah kalau stand up selling Tujuannya adalah bagaimana kita bisa presentasi Dengan efektif, singkat, menarik Tapi tersampaikan apa yang tidak Saya langsung ke sini ya Sebagai pemilik bisnis, pelaku bisnis Pasti kita sering atau sesekali kita harus presentasi Presentasi yang dibuatnya biasanya dalam pengenalannya kita Mengenalannya kita Mengenalkan bisnis kita Nah presentasi itu beratnya dari kata present Terus apa pengenalannya dengan kita presentasi Mau mengenali produk atau bisnis kita dengan makna tersebut Jadi gambarannya karena kita mau kan Kalau kita mau mengenali bisnis kita Mengenali produk kita Kita kan kepingin apa yang kita sampaikan Yang dia terjadi transaksi Maka kita kasih dulu hadiah Dalam hidup Presentasi yang menarik Nah kemudian Sebuah presentasi yang efektif itu harus menyenangkan Dengan edukasi, miliar bintang, dan komodifikasi Kalau di teknik dan aksel ini Bapak, ibu presentasinya tidak perlu lama Dan presentasi untuk kayak semantap ucing bisnis itu Biasanya hanya dikasih 10 menit 4 menit dalam 10 slide Dan itu semua harus masuk Jadi bagaimana dengan waktu yang sangat terbatas Target kita tersampaikan Audiens juga memahami apa yang kita sampaikan Dan juga sebetulnya harapannya terjadi closing Atau terjadi penjualan Kalau kami biasa di sales Masa closing udah biasa ya Nah mungkin kalau bapaknya belum terbiasa dibikinnya penjualan Karena sepertanya itu closing itu apa Closing itu adalah Biasanya kita menutup penawaran kita dengan sebuah penjualan Dan kita biasanya menutupnya closing Nah lalu Mengubah pola pikir dalam artian ya Yang tadinya mungkin belum tahu produk kita Dan sepertinya mereka tertarik dan mau membeli produk kita Nah presentasi yang efektif dimulai dari sebuah penjualan Jadi kalau misalnya bapak ibu pada saat melakukan presentasi Ada beberapa tujuan Nah pilih tujuannya yang memang kita pengen dapat Jadi misalnya kadang-kadang kita presentasi produk itu Tidak langsung kemudian kita harus terjadi transaksi saat itu Berarti misalnya tujuan kita baru mengenalkan produk saja Atau misalnya presentasi kita baru mengenalkan bisnis kita saja Atau presentasi kita baru mengenalkan atau menginformasikan tentang bisnis kita saja Jadi buat tujuan yang jelas Sehingga dari tujuan itu nanti kita bisa menyampaikan dengan lebih mudah Tujuan presentasi dapat dilakukan atau ditulis dalam sebuah hal-hal kata Atau kita sampaikan dengan sebuah hal-hal kata yang masih kata Jadi misalnya saya ingin dan kemudian audiensnya siapa Nanti saya kasih contoh Nah ini contohnya Saya ingin pelanggan yakin dengan produk yang saya tawarkan Kemudian Saya ingin pelanggan percaya bahwa produk yang saya juga bisa menderita Nanti kaitkan dengan produk atau bisnis yang kita beli Kemudian Saya ingin pelanggan mempunyai pemahaman yang baru dapat Saya jual Misalnya kita janji kemasan Kita janji brand Dan sebagainya Mungkin kita ingin pemahaman produk dari Apa? Pemahaman tentang produk kita dari pelanggan Ini contoh-contoh tujuan presentasi Yang setelah kita sampaikan Nanti menyampaikan Nah di teknik stem axel ini digambarkan dengan gambar buaya Resultasnya punya 4 bagian penting Analoginya dia mudah Bapak ibu mudah mengingat Itu digambarkan dengan seekor buaya Bagaimana kita langsung take actionnya Dan kita pilih itu seperti apa Nah terus apa kalipannya dengan gambar buaya ini Yang pertama Kepala buaya ini digambarkan Menjadi bagian dari pembukaan kita presentasi Nah pokoknya enggak cukup ya Soalnya mau menjaga prakteknya Kalau enggak cukup Jadi enggak ada waktu prakteknya Nah kepala atau Ya ini kepala buaya Jadi kita nanti ingat Oh iya presentasi itu Terdiri dari 4 tadi kan Pembukaan yang menarik Itu kita ingat kepala buaya Pembukaan yang menarik Pada awal presentasi Bagaimana kita bisa menarik Perhatian audiens Nah kemudian Apa isinya Apa isi dari pembukaan Ketika kita melakukan Demonstasi Isinya bisa berupa Pertanyaan Atau Quartz Dan yang terakhir adalah Hasil survei Nah Sebaiknya Bapak itu pilih salah satu Jadi kalau sudah pakai Tidak pakai survei Kalau sudah pakai survei Tidak pakai quartz Jadi biar pembukaannya Tidak terlalu panjang Nah Berikutnya Contoh quartz Siapa yang ingin panjang umur Dan tetap sehat Nah ini pertanyaan Berarti Tergantung Pertanyaannya boleh Disesuaikan dengan produk Atau apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan Misalnya kalau disini ada Bu kopi Produknya batik Kalau buat pertanyaan Kira-kira apa Karena tetap Mengenalkan produk batik Di awal itu Mengenai pertanyaan Apa terhadap Pertanyaan Siapa yang menggunakan batik Yang jelas Siapa yang disini Sampai Ingin tampil cantik Menarik dan memukul ketika hadir Keundangan Kan jadi Itu meng-grade Audience untuk Jadi kita Berikan pertanyaan di awal Atau Nah Ini juga contoh Pertanyaan Siapa diantara Bapak dan Ibu yang ingin Konsepnya Menentang Ini kalau misalnya Program Incubatel Bisa ya Dipakai Jadi Pasti Bapak dan Ibu Yang ada Di warna ini Yang hadir Siapa yang Diantara Bapak Ibu Dalam satu tahun ke depan Ingin omsetnya Meningkat Sepuluh kali Dibandingkan Dengan omset Konsep Jadi Nanti orang akan Oh saya ingin Sehingga Setelahnya Kemudian tertarik Untuk Menikmati Apa yang Kita sampaikan Terus Contoh berikutnya Adalah Quartz Nah Quartz ini banyak Bapak Ibu bisa cari Di Sekarang ada aplikasi Khusus Quartz Jadi kalau mau Mau cari Quartz Yang berkaitan Dengan bisnis Atau mau yang kita Sampaikan Banyak sekali Quartz Terus Survey Survei ini Biasanya Kita sampaikan Kalau presentasi kita Di depan Audiens Yang memang Orang itu Butuh bukti Jadi kalau Misalnya Apa Misalnya Produknya apa ya Yang butuh bukti Bahwa Benar gak sih Ini ya Audiense nya Kemudian baru bisa yakin Kalau memang Ada hasil Survei yang Dibuktikan Jadi Biasanya Ampili dulu Survei Survei membuktikan Bahwa Berat-berat-berat Ya Nah Ini contoh-contoh Dari apa tadi Pembukaan Pembukaan Tadi Kruhnya apa Buat mengingat Pembukaan Buaya Kepala Buaya Kepala Buaya Bagi siapa Pembukaan Pembukaan Itu diisi apa Survei 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 Gampang ya Ya Gampang 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 Sekarang kan Para pelaku bisnis Lumayan lah ya Dengan Kenaikan Dola Dan sebagainya Pasti Harga Harga Beli Beli Apa Beli Bahan-bahan Produksi Itu Harganya Meningkat Terus Kemudian Apa Kerajin Atau Keuntungan Yang didapat Dari Penjualan Mungkin Bisa jadi Makin Menipis Terus Modal Modal Mungkin Yang kita punya Juga Sepertinya Sudah Tidak Memadai Lagi Untuk Menggerakkan Projal perusahaan Nah Ini Contoh Mungkin Buat pelaku Maka Bu Teman-teman Yang Dari Kita Tau Bisnis Nah Oh Masalahnya Ini Ini Nah Kita Pancing Bapak Ibu Sekarang Seperti Kita Tau Dolar Melonjak Tinggi Bagi Para pelaku Bisnis Tentunya Sangat Merasakan Bahwa Harga Pokok Tingkat Kemudian Pancing Kita Semakin Tikis Dan Mungkin Modal Yang kita Punya Pada Awal Kita Memang Bisnis Sekarang Sudah Dia Memadai Lagi Untuk Menggerakkan Kota Bisnis Tidak Nah Kalau kita Sampaikan Seperti itu Kira-kira Audiencenya Akhirnya Merasa Gak Oh Iya Memang Merasa Saya Menasal Kira-kira Begitu Enggak Yang tadinya Mungkin Dia Apa Kerana Berpikirnya Apa Ya Apa Apa Kaitannya Saya Disini Ibaratkan Sebagai Solusi Yang Kita Berikan Atau Pemecahan Masalah Jadi Kita Sampaikan Tadi Kalau Pelanggan Atau Audiencenya Masalah Sekarang Kita Sampaikan Bagaimana Kebutuhan Dari Audiencenya Misal Kita Penuh Atau Masalahnya Misal Kita Selesaikan Nah Caranya Kita Kasih Gambaran Keuntungan Atau Solusi Dari Produk Yang Kita Tawarkan Nah Ini Yang Paling Berdasar Dari Teknik Pen-up Selling Adalah Kita Gunakan Cerita Atau Storytelling Agar Pendengar Lebih Mudah Memahami Solusi Yang Kita Berikan Jadi Bagaimana Kita Meramuk Dari Pembukaan Tadi Terus Kemudian Menyampaikan Masalah Yang dimiliki Audiencenya Lalu Kita Berikan Solusi Atau Masalahnya Menggunakan Teknik Bercerita Ini Menggunakan Teknik Bercerita Karena Menurut Penelitian Cerita ini Memiliki Sifat Sangat Persuasi Biasanya Biasanya Orang Kalau Dengerin Cerita Itu Kan Jadi Terbuai Terus Secara Tidak Sadar Akhirnya Membiakan Itu Sebetulnya Kalau Bapak itu Belajar Hypnoselling Itu Proses Hypnoselling Di situ Karena Kalau Misalnya Tadi Kita Bilang Bu Produk Saya Terjamin Bagus Sudah Terbukti Bahwa Produk Saya Temul Awang Ini Saya Padahal Jadi Segera Saya Jadi Pres Itu Kan Kata Yang Punya Produk Akhirnya Langsung Alam Bawasadar Kita Menolak Tapi Menggunakan Teknik Bercerita Itu Akan Lebih Sifatnya Persuasi Sehingga Audiens Itu Biasanya Lebih Mudah Menerima Apa Yang Kita Sampaikan Ini Saya Tutup Dengan Anggala Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum